Masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung Rewalam. Pemerintah puluhan pedagang pasar yang tergabung dalam anggota himpunan warga pasar atau HIWAPA kecewa saat mendatangi gedung DPRD Sumedang. Kegecewaan mereka diakibatkan karena tidak ada satupun anggota dewan yang masuk dan menemui mereka. Inilah bentuk kekecewaan puluhan pedagang pasar saat mendatangi gedung DPRD Sumedang. Mereka kecewa karena pada saat ditemui tidak ada satupun yang masuk. Padahal menurut Ketua Himpunan Pedagang Pasar HIWAPA, Asep Rohman, dirinya sudah melayangkan surat untuk melakukan audiensi terkait permasalahan pedagang Kaki Lima yang bertempat di Jalan Tampo Masumedang dan saat ini sudah dibongkar oleh Satpo PP. Namun pada saat ingin melakukan audiensi, tidak ada satupun anggota dewan di dalam ruangannya. Bahkan seluruh pintu ruangan anggota dewan tersebut tertutup rapat. Berdasarkan keterangan salah seorang petugas keamanan yang bertugas di gedung DPRD tersebut, para anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di luar Jawa. Kita sudah tiga kali melayangkan surat, yang satu, yang kedua, surat kedua melayangkan untuk aksi demontrasi sesuai bunyi undang-undang diatur, dilindungi setiap warga negara, negara berat mencapai pendapat di muka umum. Tetap tidak diterima, termasuk hari ini kita tidak diterima dengan alasan kunjungan provinsi. Padahal saya tahu jadwal untuk penerimaan audiensi hari Rabu dan hari Jumat, kita sudah pegang, sudah foto di whiteboard, seperti itu. Tapi, kita layangkan surat, tidak ada satupun dewan yang hadir di sini untuk menerima aspirasi kami.